Audio Jungle Audio Jungle Hidup itu seperti mengendarai sepeda. Untuk menjaga keseimbangan, Anda harus terus bergerak. Semua orang jernius, tapi jika Anda menilai seekor ikat dari kemampuannya memanjat pohon, ia akan menjalani hidupnya dengan percaya bahwa itu bodoh. Siapapun yang tidak pernah melakukan kesalahan, tidak pernah mencoba sesuatu yang baru. Saya tidak tahu senjata apa yang mungkin akan digunakan dalam Perang Dunia Ketiga, tapi saya tahu Perang Dunia Keempat akan bertarung dengan tongkat dan batu. Imajinasi lebih penting daripada pengetahuan. Pengetahuan terbatas, sedangkan imajinasi seluas langit dan bumi. Apa yang saya saksikan di alam adalah sebuah tatanan agung yang tidak dapat kita pahami dengan sangat tidak menyeluruh. Dan hal itu sudah semestinya menjadikan seseorang yang senantiasa berpikir dilingkupi perasaan rendah hati. Barang siapa yang ceroboh akan kebenaran dalam hal-hal kecil, ia tak bisa dipercaya menangani hal-hal penting. Lebih penting menjadi manusia yang berguna daripada menjadi manusia yang sukses. Saya berpikir dan berpikir untuk berbulan-bulan dan bertahun-tahun 99 kali kesimpulannya salah. Yang ke seribu kalinya saya benar. Orang yang terlalu banyak membaca dan terlalu sedikit memakai otak akan jatuh kepada kebiasaan malas berpikir. Keindahan persahabatan adalah bahwa kamu tahu kepada siapa kamu dapat mempercayakan rahasia. Ketika Anda berpacaran dengan cewek yang manis, satu jam seperti sedetik. Ketika Anda duduk di atas tungku panas, sedetik serasa satu jam. Itulah relatifitas. Perdamaian tidak dapat dijaga dengan kekuatan. Hal itu hanya dapat diraih dengan pengertian. Yang benar-benar menarik bagi saya adalah apakah Tuhan punya pilihan dalam penciptaan dunia. Matematika murni adalah ide-ide puisi yang logis. Ujian tersulit dalam suatu hubungan adalah untuk tidak bersepakat namun tetap bergandengan tangan. Generasi mendatang akan sulit mempercayai bahwa sesuatu yang menajubkan itu pernah ada dalam darah dan daging serta berjalan di atas muka bumi. Keluar dari kekacauan, cari kesederhanaan. Dari perselisian, cari harmonis. Di tengah kesulitan, terletak kesempatan. Adalah mungkin untuk menjelaskan segala sesuatu secara ilmiah, tetapi itu membuatnya tanpa rasa. Itu membuatnya tanpa arti. Seperti jika Anda menjelaskan simponi Beethoven sebagai variasi dari tekanan udara. Pria manapun yang bisa menyetir dengan baik sambil mencium seorang gadis cantik sama sekali tidak memberikan perhatian yang layak terhadap ciumannya. Hanya ada dua cara menjalani kehidupan kita. Pertama adalah seolah tidak ada keajaiban. Kedua adalah seolah segala sesuatu adalah keajaiban. Belajar dari kemarin, hidup untuk hari ini berharap untuk besok. Yang penting jangan sampai berhenti bertanya. Beri nilai dari usahanya, jangan dari hasilnya. Baru kita bisa mengerti kehidupan. Usaha pencarian kebenaran dan keindahan merupakan kegiatan yang memberi peluang bagi kita untuk menjadi kanak-kanak sepanjang hayat. Hidup untuk orang lain adalah kehidupan yang berharga. Ilmu pengetahuan tanpa agama adalah bincang. Agama tanpa ilmu adalah buta. Satu-satunya sumber pengetahuan adalah pengalaman. Aku tak punya bakat khusus. Aku hanya dipenuhi hasrat akan rasa penasaran. Kita tidak dapat menyelesaikan permasalahan kita dengan pemikiran yang sama seperti ketika membuat masalah tersebut. Kegilaan adalah melakukan hal-hal yang sama berulang-ulang dan mengharapkan hasil yang berbeda. Banyak hal mungkin datang kepada mereka yang menunggu tetapi hanya hal-hal yang disisakan oleh mereka yang bekerja keras. Semua agama, kesenian, dan ilmu-ilmu yang ada di dunia ini berasal dari ranting pohon yang sama. Tugas sains antara lain adalah untuk menemukan keindahan alam. Saya berbicara kepada setiap orang dengan cara yang sama. Apakah ia seorang tukang sampah ataupun presiden universitas. Tidak semua yang dapat menghitung dapat dihitung dan tidak semua yang dapat dihitung dapat menghitung. Masalah hari ini tidak energi nuklir tapi hati manusia. Segalanya harus dibuat sesederhananya tetapi bukan lebih sederhana. Audio Jungle Audio Jungle Terima kasih telah menonton!